Hai guys selamat datang lagi di channel pangeran gaming mantap nah teman-temanku semuanya di video kali ini aku ya aku pengen ngejelasin satu persoalan yang mungkin banyak yang udah tahu dan banyak yang belum tahu gitu teman-teman semuanya jadi kemarin aku udah lihat ada yang komentar di video aku dan dia tanya bagaimana caranya soal kayak pindah server gitu dan sebenarnya aku belum tahu cara ini seperti apa tapi tadi aku udah tanya sama teman-teman di guild di game dan alhasil aku mendapatkan jawabannya tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk dalam pembahasannya dalam gamenya let's go Oke guys jadi dari kemarin tuh aku masih masih aja nggak main game like of tale nya tetapi sedikit-sedikit lah ya aku cari informasi tentang apa yang kira-kiranya perlu jadi aku akan ngebahas siapa tahu video ini bisa membantu kalian semua yang sedang cari tahu juga gitu ya soal cara pindah server Oke so kita langsung masuk ke dalam gamenya nah guys aku udah di dalam gamenya eh apa ya server ini bukan server ini jadi aku bingung mau ngomong apa jadi di game ini rupanya servernya itu udah banyak banget ya para kemarin itu dalam sebulan bisa update banyak server ya gitu ya jadi ya pokoknya baik sayang banyak saingannya dia selain update server-servernya juga kadang tuh Mer jadi penggabungan server ya bahasanya tuh kayak mergeser verget ya Mercer perapa aku kurang pandai sebutinnya guys jadi oke bagaimana sih ya teman-teman caranya untuk pindah server sebenarnya ya banyak yang belum tahu dan ada yang udah tahu juga soal persoalan ini soal persoalan jadi banyak udah tahu soal cara pindah server dan ada yang belum tahu caranya bagaimana untuk pindah ke server lain gitu ya sebenarnya pindah server ini hanya untuk kayak aku jelasin dikit ya kayak misalnya kita mau kita player baru kita mau main di server 1 dan servernya itu penuh jadi kita akan otomatis nggak bisa masuk ke servernya jadi kita harus kayak pakai enkode untuk masuk atau pindah ke server baru gitu temen-temen eh bukan server baru server yang udah penuh gitu ya temen-temen ya dan dan ya Bagaimana caranya untuk kita bisa pindah ke server yang kita inginkan gitu ya jadi mungkin berkaya belum tahu juga saat kita pindah server ini ini kita tidak bisa menggunakan akun yang sudah kita main di server lain gitu ya jadi ini harus kita pakai akun baru gitu Jadi kalau misalnya kalian main di server 2 3 4 kalian udah lama mainnya terus kalian mau pindah ke server satu itu nggak bisa temen-temen jadi kayak kalian harus buat baru dulu baru bisa minap baru bisa join ke server yang kalian mau gitu ya Nah jadi di game ini aku akan kayak ngejelasin gitu mudah-mudahan ya video ini bermanfaat atau mungkin udah banyak yang buat videonya aku juga enggak tahu aku minta maaf kalau misalnya ada kesamaan atau apa dalam pembahasannya gitu ya so guys pertama-tama aku mau minta maaf dulu kalau misalnya kalian mendengar suara Hai nah kalian dengar suara itu itu suara ayam ya Nah kalau misalnya kalian mendengar suara ayam itu abaikan saja ya sekarang sudah jam 2 pagi gitu ya jadi teman-teman aku mau jelasin sedikit bagaimana ya bukan jelasin sedikit ya tapi aku mau jelasin aku kasih tahu ya jadi setiap akun itu itu hanya mempunyai eh setiap akun itu mempunyai kode tersendiri dan kodenya ini hanya bisa di un atau bis apa hanya bisa mengundang dua atau tiga orang aja kalau nggak salah untuk masuk ke servernya gitu ya kalau nggak salah tapi aku belum pernah coba sih tapi aku udah baca-baca di Facebook banyak yang kayak share kode hanya bisa dua atau tiga kali pakai doang udah nggak bisa gitu ya aku atau yang yang benar itu yang mana gitu ya jadi eh ini gara-gara ayam tadi ini aku jadi bingung mau dibahas dimana so Oke aku akan langsung ngekasih lihat aja dimana letak kodenya itu teman-teman kalau kalian bingung ya kalian bisa klik sorry 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 kita cari tempat sepi dulu nah kalian bisa klik lain bisa lihat di logo bawah itu ya ada voice atau ada foto lah foto logo foto itu dibawah itu aku centang ini oke sebelah ini nah ada fotonya kalian klik itu klik kayak gini kan nah ini kan untuk memotret teman-teman Nah saat kalian potret itu disitu ada letak kodenya saat kalian motret nih kalian harus tekan dulu foto ya klik fotonya kalian bisa lihat nah nah itu di bagian bawah situ ada kayak kode itu ada nah ada nick aku tuh ya pgaming terus ada server 8 terus ada kode 71 bm o1c gitu ya Nah itu adalah kode server bukan kode server sih itu adalah kode akun kita teman-teman Nah kalau kalian misalnya kayak ada teman kalian yang mau main di server yang sama tapi dia udah nggak bisa main karena server kan penuh ya jadi kalian harus kekasih kode ini ke teman kalian biar nanti dia invite kayak invite gitu ya terus dia bisa join ke server ini teman-teman Nah bagaimana cara invite kodenya atau bagaimana cara masukin kodenya Nah aku akan ngejelasin sekarang juga dan sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih ini hal yang paling penting saya harus ingat akun kalian ini server yang lain tidak bisa kalian pindahkan ke server yang mau kalian pindah kalian harus membuat akun baru dulu baru bisa pindah ke server yang kalian mau gitu ya Jadi kalian harus main ulang dulu nggak bisa pakai akun lama kalian buat langsung join gitu nggak bisa ya Oke jadi bagaimana caranya untuk memasukin kodenya sebelum kita menuju ke masukin kode aku mau ngedraw dulu teman-teman tadi aku dapat gacha tiket ya untuk menggacha nah ini ya merekut 10 apa ini namanya aku lupa mercenary atau partner ya ya kita langsung rekrut dulu 10 ya sebelum kita bahas bagaimana kodenya ini diaktifkan Oke kita mana tahu dapat barang bagus ya tuh ada satu ya yang legend ya kita dapat legend satu yaitu teman-teman eh bukan legend loh Epic loh sorry 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 kita langsung aja ini semuanya udah ada sih Bruno Oke oke lah nggak papa lah ya Oke kita kembali aja nggak penting juga so kita sekarang langsung lockout dulu dari game disini aku akan nge-nge-nge nanti aku akan kayak ngejelasin dulu ya langsung aja lah pokoknya libur aku ngomongnya pusingnya jadi pertama-tama sekarang kita akan logot dulu ya teman-teman dari game ya kita akan ganti akun Oke aku akan keluar dari aku ingat kalau kalian belum save akunnya kalian harus ingat-ingat dulu ID password kalian apa email sama passwordnya biar kalian enggak salah Oke oke sekarang aku akan keluar dulu nah teman-teman semuanya disini aku pakai akun baru yang belum ada ID nya ya belum ada karakternya ini bener-bener belum ada jadi kita cek dulu servernya waduh server sekarang sampai 83 teman-teman saya bisa lihat ya rekomen server itu server 83 dan my team itu enggak ada jadi aku belum email ini sama sekali belum ada karakternya Nah sekarang aku mau coba join di server 8 karena aku tadi server 8 aku udah ada kodenya ya jadi enggak usah susah-susah kita minta kode lagi mana tadi server 8 ini temen-temen ya termasuk nah ini merah nih otomatis ini pasti enggak bisa karena full servernya kita coba ya Nah teman-teman dia akan tulis akan keluar tulisan tuh server saat ini telah mencapai batas pendaftaran silahkan coba lagi dengan server lain temen-temen jadi kita disuruh server server lain tapi kita pengen main server ini gimana caranya caranya itu kayak gini nih masukkan kode kan ada kan kalian klik aja masukkan kode nah disini ada mana terus kalian tinggal masukin kode yang tadi kalian minta sama temen-temen kalian atau kalian dapat share dari orang-orang itu siapa aja nggak tahu aku ya saya masukin aja kodenya disini ya aku akan coba masukin kode aku yang tadi aku save gitu ya oke aku cari dulu ya Nah jadi guys disini aku udah masukin kode server aku kode karakter aku yang temen-temen tadi ya yang aku copy itu dan kita coba aja setuju Hai Oke kita bisa lihat temen-temen ya Hai ya akan langsung login ke servernya temen-temen Nah kalian bisa lihat di sini ya jadi dia langsung masuk ke server 8 tapi dengan kita harus membuat karakter baru temen-temen so aku akan lewati ini biar cepat nah ini ya temen-temen ya jadi kita langsung masuk ke server 8 tapi harus buat baru temen-temen terima kasih atas dukungan anda pada like of telekritik saran anda sangat berharga bagi kami Oke siap kita tolak dulu ya temen-temen ya Nah jadi kita langsung bisa milih karakter di sini temen-temen so aku coba dulu ya milih karakter eh asinan deh Oke kita langsung aja ya kita cuman cek cek aja temen-temen ya blu blu aja blu blu aja oke kita langsung masuk gamenya Ayo kita akan lihat apakah benar kita masuk ke server 8 atau bukan ya nanti aku akan cari karakter aku di situ ada apa enggak gitu ya Oke kita lewati aja nah jadi teman-teman sekarang aku udah langsung masuk di tutorial awal gitu ya pertama-tama aku mau lihat dulu nih setting nih Nah kalian bisa lihat di sini ya blu blu server saya 8 teman-teman jadi ya seperti itu ya teman-teman kalau kalian mau join di server lain kalian harus buat ulang lagi jadi kalian kalau memang niat buat main kalian harus main ulang dari awal lagi gitu ya dan kalian tinggal minta kode aja sama temen-temen kalian yang di server 123 atau server berapa aja terserah kalian yang jelas kalau kalian memang niat buat main ulang nah kalian bisa main di server itu dan satu karakter itu hanya bisa mengundang dua atau tiga orang aja atau dua tiga akun aja yang pengen join di server itu jadi satu akun itu terbatas ya dia nggak bisa banyak banget gitu hanya bisa dua sampai tiga akun aja kalau nggak salah ya aku nggak tahu itu yang jelas bisa tapi aku enggak tahu berapa akun teman-teman so oke aku akan kembali dulu ke akun pertama aku ya juga ini mau ngapain ya aku ya bingung ya eh ya sudah lah jadi ya guys ya semoga aja video aku ini bermanfaat teman-teman semuanya semoga aja kalian menikmati video aku maaf kalau ngomongan aku berlibat-libat karena sudah agak lama aku enggak kayak terlatih itu kalau dulu kan sering hampir setiap hari aku upload video ada video ada video kalau disini kayak seminggu sekali aku baru bisa upload video kalau aku kepikiran kontennya bagus gitu ya apalagi kalau aku jarang main like of tail bisa aja aku nggak punya konten sama sekali so buat teman-teman sekuruh semuanya masih tetap setia-setia di channel panggilan game aku berterima kasih banyak buat kalian semua tanpa kalian itu aku bukan apa-apa terima kasih banyak dah pokoknya buat kalian semua thanks for watching see you next video semoga aja nanti video lain waktu video yang akan datang aku punya konten yang bagus yang menarik buat kalian semua so mungkin juga buat teman-teman kalian yang request ya bahas apa gitu kalau memang videonya belum aku buat kalian bisa berkomentar video aku mana tahu nanti aku bisa buat videonya gitu ya so terima kasih banyak semuanya bye